Tuhan bersamamu dan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si pengguda dan berkata kepadanya, Jika engkau putralah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak baik Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau putralah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malekat-malekatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, Jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malekat-malekat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan, Terkuncilah Yesus, Terkuncilah Yesus, Dalam hidup ini kita tidak lepas dari kudaan, dari pencobaan. Apa ada dari Pak Sedara ini yang dikhususkan dalam hidupnya, sehingga sama sekali tidak mendapat cobaan di uji, di kuda oleh si jahat. Semua ngalami, ngalami reneising khusus, wah ini khusus, manusia super khusus, dibebaskan dari pencobaan. Kalau dalam perjalanan hidup ini, kita umurnya ada yang 50, 60, 70, ada yang 30, 10 tahun. Kalau ditimbang itu ya kira-kira lebih mana ini, lebih jatuh dalam kudaan, atau lebih setia ini. Jegleknya mana ini, apakah jeglek sampai titik redah ini jatuh dalam cobaan, atau tetap teguh setia, meskipun ada cobaan, kudaan, tetap orang gigrik. dalam kuda pecobaan tentu para saudara punya apa ini? Mungkin punya aji-aji, jimat, punya resepnya ya, supaya tetap tidak tergoda, sehingga tetap bertahan ya dalam kudaan cobaan. Ini sepanjang hidup kita tidak lepas dari cobaan-kudaan, mungkin juga dalam masa prapaskah ini ya, cobaan-kudaan mungkin tambah, tambah banter ya. terima kasih. 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 Bacaan hari ini ya, bacaan pertama dan juga Injil berbicara hal yang sama. Manusia pertama ya jatuh dalam dosa, dalam cobaan oleh iblis, karena makan buah terlarang. Kita melihat bagaimana cerdiknya ya setan, si penggoda Allah bersabda kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, kalau makan buah pengetahuan, kamu akan mati. Namun oleh iblis dibalik ya, kalau kamu makan buah yang ada di tengah taman ini, kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui hal yang jahat dan tidak. Ini cerdiknya setan ya, penggoda. dibalik ya sabda Allah, dalam menggoda manusia pertama, dan akhirnya kan manusia pertama terpancing, melihat buah ini kok bagus, akhirnya kan, dan juga tergoda memberi pengetahuan, yang baik dan yang jahat, yang jahat akan sama seperti Allah. Akhirnya tergoda dan memakannya. ini yang terjadi dengan manusia pertama. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus dibawa oleh roh, roh kudus tentu, ke padang gurun ya, untuk dicobai. padang gurun. Padang gurun. Tentu kita mengingatkan, bangsa Yahudi ya, berada di padang gurun. Dan Allah ya, mencobai mereka, apakah mereka ini setia ya, sebagai anak-anak Allah. dan ternyata bangsa terpilih ya, bangsa Israel ya, ketika dicobai oleh Allah di padang gurun, mereka tidak setia, mereka beruntak melawan Allah. Lalu bagaimana dengan Yesus sebagai putra Allah, dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, Tuhan Yesus ya, dicobai. Apakah dia sebagai anak setia ya, kepada Bapaknya. Ini kan permulaan karya Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus berpuasa empat puluh hari, empat puluh malam. Dan akhirnya Tuhan Yesus lapar. Lalu datanglah si penggoda ya, dan berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau putra Allah, ini kapasitasnya sebagai putra Allah, dicobai. perintahkanlah supaya batu-batu ini ya, menjadi roti, karena lapar, golek gampangi, dan sebagainya, yang membuat mujijat, mengubah batu menjadi roti, untuk mengatasi rasa laparnya. dan Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sabda ini dari kitab ulangan bab 8 ayat 3. Ketika Musa ya, memberikan firman ini kepada orang-orang Israel di Padanggurun, orang-orang Israel ya, gagal, tidak setia ya, kepada Allah. setiap firman yang keluar dari mulut Allah, mendengarkan firman Allah, dan mentaatinya, ini sebagai langkah permulaan bagi anak Allah. Sudah dikasih, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke kota suci ya, ditempatkan di puncak ya, baik Allah. Lalu Iblis minta kepada Tuhan Yesus, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan Iblis tidak kalah cerdik, Iblis juga mengutip kitab suci. Tadi Tuhan Yesus memberi jawaban kitab suci, di sini Iblis pun juga mengutip kitab suci, ya, mengutip Masmur 91, ya, bab 91 ayat 11 sampai 12 mengenai engkau, ia akan memerintahkan malekat-malekatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tuhan Yesus mau menjatuhkan dirinya, Iblis mengutip dari Masmur, ya, bahwa malekat-malekatnya, ya, akan menjaga, ya, melindungi supaya kaki Tuhan jangan sampai terantuk pada batu. dan Tuhan Yesus memberi jawaban, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus mengutip dari kitab ulangan bab 6 ayat 16. setelah itu Tuhan Yesus diperlihatkan kemegahan dunia, ya, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. semua kemegahan dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus menyembah Iblis, ini semakin apa ini, Iblis ini semakin ngawur, membalikkan fakta, Allah tidak pernah memberikan apa yang ada di muka bumi ini, segala kemegahan dan sebagainya kepada Iblis. namun Iblis ini memutar balikkan fakta dan sebagainya. Dan kita melihat sabda Tuhan Yesus, enyahlah Iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. sudah dari di sini Tuhan Yesus mengutip kitab ulangan bab 6 ayat 13. Kalau kita perhatikan kan seperti apa ini, perang, ayat-ayat kitab suci antara Tuhan Yesus dengan Iblis. Dan akhir kisah, sesudah itu Iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malekat-malekat datang melayani dia. Sudah dikasih Tuhan Yesus sebagai anak Allah dicobai. kesetiaannya sebagai anak nyata ketika ia berpegang teguh pada firman Allah. dalam melawan godan ini Tuhan Yesus tetap berpegang teguh pada firman Allah, sabda Allah. Dan firman ini kan diberikan Musa kepada orang-orang Israel di Padang Gurun. Namun orang-orang Israel gagal sebagai anak-anak Allah tidak setia beruntak melawan Allah. namun di sini Tuhan Yesus sebagai anak Allah setia kepada Bapaknya. Ia tetap berpegang teguh pada firman Allah. Makanya Masjidin Kasih di sini diajarkan kepada kita diajarkan kepada kita sebagai kita pun sebagai anak-anak Allah melalui sakramen baptis kita mendapat anugrah mendapat martabat ilahi sebagai anak-anak Allah. dan kita mendapat teladan dari Tuhan Yesus sebagai anak ia tetap setia kepada Bapaknya. Ia tetap berpegang teguh pada firman Allah firman Bapaknya untuk melawan godaan ia tetap memegang teguh sabda Allah. Maka kita pun diajak diajak untuk menempuh jalan dalam hidup kita untuk senantiasa patuh pada firman Allah sabda Allah. Hendaknya firman Allah menjadi santapan hidup kita. Kita hidup tidak hanya dari makanan namun hendaknya kita hidup dari firman Allah sabda Allah. Maka masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk lebih tekun mendengarkan firman Allah merenungkannya senantiasa dan teguh melaksanakannya. tidak hanya masa Prapaskah jadi kesempatan yang baik untuk selalu tekun mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Juga melalui sabda Tuhan kita disadarkan yang harus kita sembuh hanyalah Allah sendiri bukan yang lain bukan kekuatan kegelapan bukan setan karena dialah yang menjadi asal hidup kita sumber hidup kita. Melalui putranya Yesus Kristus kita diberi teladan bagaimana kita bisa mengalahkan pengguda si jahat kalau kita senantiasa tetap berpegang teguh pada sabda Allah tidaknya sabda Allah menjadi makanan kita menjadi hidup kita dan kita akhirnya bisa hidup karena dari sabda Allah firman Allah yang memberi kekuatan bagi kita.